29 huruf pembuka Al-Quran 29 huruf hijaiyah melewati 5 mahrad yang utama dan diwakili pembukanya dengan Alif, Lam, dan Mim maka kalau anda tanyakan apa artinya Alif, Lam, Mim maka mesti dimulai dengan kalimat kenapa Allah membuka Al-Baqarah dengan Alif, Lam, Mim baru anda akan mengerti maknanya kalau tidak jadi tebak-tebakkan Alhamdulillah Alhamdulillah Waakafah Wa salatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafaa ubaad Faya ibadallah usi nafsi wa iyaakum bitaqwa allahi faqad fazal buttaqun fa la tamutunna illa wa antum muslimon faqala ta'ala Ya ayuhal lazina amanut taqallah haqqat wa qa'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimon Saudara saudari ku alhamdulillah kembali kita dipertemukan di malam jumat ini sudah masuk tanggal 18 rajab 1441 hijrah semoga sampai malam ini kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala diantara keutamaan bulan rajab dipesankan dengan kuat dalam Al-Quran agar kita mampu banyak berintrospeksi diri mengoreksi dari perbuatan-perbuatan yang tidak tepat yang biasa dilakukan perbuatan tidak tepat menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu disebut dengan vulmun orangnya disebut dengan volim saya sering ilustrasikan bila ada gelas menampung air digunakan untuk minum maka gayung digunakan menampung air untuk mandi jadi kalau ada orang minum pakai gayung dan mandi pakai gelas maka perbuatannya disebut vulmun orangnya disebut dengan volim vulmun jama'nya vulumat kalau orang ingin keluar dari perbuatan vulmun vulumat dia mesti mendapatkan petunjuk yang terang salah tempat itu gelap karena itu orang yang berbuat salah seringkali gelap baik gelap pandangannya gelap hatinya gelap keadaannya sehingga ia butuh cahaya untuk membimbing kembali pada kebaikan cahaya yang menerangi kita dari hal-hal yang gelap disebut nur nabaya karena itu Allah ketika memberikan bimbingan kepada orang-orang yang ingin keluar dari kegelapan salah tempat lisan tempatnya untuk bicara yang baik karena itu di Al-Quran dilarang kita bicara yang tidak baik ya ayyuhallathina amanu la yashar qaw min qaw Quran surah ke 49 ayat 11 misalnya hai orang-orang yang merasa punya iman jangan gunakan lisanmu untuk saling mencelah karena itu tak baik jangan gosip karena itu tak baik karena itu Nabi mengarahkan lisan pada fungsi yang baik-baik siapa yang merasa beriman kepada Allah dan yakin ia akan dihisap di hari kiamat maka gunakan lisan yang akan dihisap itu supaya ringan hisapnya untuk bertutur yang baik-baik tak mampu dia diam kalau tak mampu berkata yang baik diam seharusnya pilihan cuma dua tapi kadang lisan digunakan bukan pada tempatnya sehingga lisan merasa gelap harusnya berkata baik berkata yang tidak baik harusnya mencinta kemudian mencelah harusnya lembut kemudian kasar itu bukan pada tempatnya sehingga lisan gelap untuk mencari kosa kata yang baik di orang kalau sudah terbiasa berkata yang tidak baik maka lisannya gelap untuk menemukan kosa kata yang baik sehingga untuk bicara yang baik itu aneh makanya sekumpulan preman itu susah bicara yang baik jadi kalau ada orang preman kumpul terus yang satu bicara Assalamualaikum heboh tuh satu preman karena aneh asing sama persis mata ketika digunakan melihat pada yang baik lalu salah tempat melihat yang tak baik itu begitu digunakan melihat yang baik lagi gelap gak bisa jadi melihat masjid gak ada getaran melihat orang mengaji tidak ada sentuhan melihat perempuan berjilbab jadi anti melihat laki-laki pakai gamis seperti melihat teroris misalnya nah ini menunjukkan pandangannya gelap karena selalu digunakan melihat hal-hal yang kurang baik ketika gelap ini ingin mendapatkan bimbingan kembali pada jalan yang baik maka dia membutuhkan cahaya disebut dengan nur dan tidak ada dalam acuan kehidupan kita satu hal bimbingan untuk mendapatkan nur kecuali sumbernya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bahkan menyebut dirinya dengan sumber nur Allahu nurus samawati wal ketika anda ingin mendapatkan bimbingan yang sempurna mendampingi memerhatikan menyayangi maka dalam bahasa Arab salah satunya disebut dengan wali karena itu orang tua disebut wali bagi anaknya karena orang tua memerhatikan menyayangi mendampingi walaupun sifatnya terbatas guru kenapa disebut dengan wali wali murid karena guru peduli dengan siswanya karena itu tidak layak seorang guru disebut dengan wali kalau tak punya kepedulian pada anak didiknya cuman datang sekedar mengajar formalitas datang ke sekolah mengajar dan pulang tak peduli dengan keadaan anaknya dia tak wayak disebut dengan wali jika anda ingin mendapatkan wali yang sejati mengembalikan pada cahaya maka sumbernya hanya Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah kemudian menyampaikan langsung dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257 itu Allah Allah akan menjadi wali bagi orang-orang yang beriman anda kalau butuh bimbingan kembalikan kepada Allah ingin butuh petunjuk kembalikan kepada Allah bagaimana mengembalikan lisan supaya bertutur yang baik bagaimana mengembalikan mata supaya memandang yang baik sehingga muncul nilai-nilai kebaikan dalam jiwa kita yang membimbing tubuh untuk beraktifitas pada hal-hal yang baik maka kembalikan kepada Allah sumber untuk mendapatkan semua petunjuk Allah itu dari Al-Quran dari Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dengan sempurna disampaikan kepada umat untuk mendidik keluar dari kegelapan menuju cahaya-cahaya kebaikan karena itu Nabi memberikan garansi dalam satu hadith yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari seperti pring saya sampaikan dari Abu Abdul Rahman As-Sulami tersambung kepada Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib yang terbaik diantara anda adalah orang yang mau mengaji Al-Quran mempelajarinya lantas mengamalkan itu dalam kehidupan maka garansinya langsung dari Allah dan diberikan bukti yang sangat spesifik saya sering ilustrasikan Al-Quran bukan diturunkan di Romawi pada masanya yang sudah maju bukan diturunkan di Persia yang sudah punya peradaban tapi diturunkan di satu umat yang tidak punya peradaban tidak punya etika yang sempurna tidak punya pengetahuan yang mendalam tertinggal jauh sehingga disebut dengan jahiliyah sehingga sering saya katakan semua aspek kriminal itu komplit semua ada di situ pezina pemabuk pembunuh begal itu profesional semua dan tiap hari setiap detik tidak ada kehidupan jahiliyah kecuali dengan maksiat Allah tidak turunkan tongkatnya Nabi Musa di era itu tidak juga menurunkan mu'jizat Nabi Isa pada saat itu tapi Allah menurunkan Al-Quran untuk memberikan pesan pada manusia setelahnya apa yang terjadi para pemabuk itu berubah menjadi orang-orang terbaik yang gemar menunaikan salat para pezina berubah jadi orang-orang terbaik yang benar yang gemar kemudian untuk menjadi dermawan dia suka memberi dia suka berbagi dan semua berubah sehingga naik status dari jahiliyah bertransformasi menjadi khairu umma turunlah Quran surah ketiga Ali Amran ayat 110 itu yang tadinya berubah sekarang setelah turun Quran hobinya pada ma'ruf kebaikan dan menjauh dari segala kemungkaran sekarang hobinya yang ma'ruf ma'ruf yang mungkar ditinggalkan itulah keindahan Al-Quran karena itulah saya ingin mengajak kita semua khususnya di bulan yang mulia rajab ini ketika Allah menurunkan satu ayat langsung untuk memuliakan bulan-bulan hurum yang empat diri yang menetapkan penciptaan langit dan bumi sudah diatur setahun ada 12 bulan dari setahun itu ada 12 bulan dari 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa minha arba'atun huram 3 mutawaliyat 3 bulan berurutan Dhul Ki'dah 11 Dhul Hijjah 12 Al-Muharram pertama Rajabun Mudar dan bulan Rajab yang diagungkan oleh Sukum Mudar yang terletak antara bulan ke-6 dengan ke-8 bulan yang ke-7 bulan Rajab masuk bulan huram kaedah pertama yang disebutkan dalam Al-Quran kalau sudah masuk bulan huram terutama Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya maka kaedah Qurannya surah 9 ayat ke-36 ayat lengkapnya kata Allah keluar dari kezaliman evaluasi diri ayo sekarang sudah masuk tanggal 17 dan Rajab disebut oleh para ulama sebagai pembuka bulan-bulan baik Syahban baik karena itu Nabi Rajin puasa di bulan Syahban banyak puasa sunnah di bulan Syahban disebutkan dari Sayyida Aisyah radiyallahu ta'ala anha kata beliau saya tak pernah melihat Nabi SAW menyempurnakan puasa sebulannya kecuali di Ramadan dan memperbanyak puasa sunnah kecuali di Syahban Ramadan bulan mulia sembilannya syawal bulan istimewa sepuluhnya Dhul Ki'dah bulan hurum Dhul Hijjah bulan haji istimewa Al-Muharram istimewa masuk bulan hurum bayangkan 6 bulan berurutan Syahban Ramadan Syawal Dhul Ki'dah Dhul Hijjah Al-Muharram apa bulan pembukanya? Rajab karena itu disebutkan oleh para ulama Rajab miftahu kulla syuhuri lkhair Rajab pembuka semua bulan-bulan yang baik jadi ada yang menyebutkan ini bulan pemanasan warming up jadi kalau pemanasan yang gak bagus maka nanti perjuangannya gak akan maksimal kalau pemanasan yang gak bagus pertandingan Ramadannya itu gak akan pernah sampai kalau pemanasan yang gak bagus kalah 3-2 bagi suka nonton bola itu saya gak terlalu suka cuma saya sering baca kadang-kadang baik jadi karena itu mari kita evaluasi diri mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga kita diberkahi di bulan ini untuk mengerjakan banyak yang baik-baik mari kita mulai bahasan kita dan ini bagian dari ikhtiar kita dengan izin Allah untuk memperbaiki diri yaitu menggali nilai-nilai Al-Quran supaya dengan izin Allah mudah-mudahan jadi khaira ummah atau paling tidak wafat dalam keadaan khusat khatimah dengan izin Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim kita kembali kepada Al-Quran pembahasan surah Al-Baqarah dan pertemuan lalu saya sudah berikan pengantarnya untuk awal jumpa ini saya akan gunakan dulu kitab tafsiril wasid yakarnya Syekh Muhammad Pantawi Rahimahullah saya gunakan dulu yang ini karena saya pernah belajar langsung kepada penulisnya sehingga bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam memahami satu tafsiran ayat Al-Quran dan beliau bersanad karena saya ingin menghormati guru saya Syekh saya dan diberikan hadiah setelah kami belajar beliau Syekh Al-Azhar sebelum yang sekarang saya tak pernah belajar formal di Al-Azhar tapi saya mengaji tafsir pada Syekh Al-Azhar dan mendapatkan tafsir ini saat selesai dan pulang kemudian ke tanah air lantas kembali ke Tripoli jadi saya untuk menghormati guru saya gunakan dulu yang ini dan ini tafsir menurut saya sangat baik karena menghimpun referensi dari kitab-kitab tafsir yang lain kemudian dihimpun menjadi satu dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami oleh kita ini gampang sekali bahasanya ringan kalau tidak percaya nanti mungkin Antum bisa baca saya kopikan masih asli bahasa Arab ini ringan insyaAllah nanti di pertengahan-pertengahan saya tunjukkan lagi kitab-kitab lain supaya memperkaya wawasan kita dan referensi kajian kita insyaAllah tayyi bismillahirrahmanirrahim suratul baqarah kita telah bahas di pertemuan yang lalu bahwa ini surah yang menduduki urutan kedua di dalam mushaf Al-Quran setelah surah Al-Fatihah yang kedua Al-Baqarah merupakan surah terpanjang ayatnya yang tertuliskan di dalam mushaf dibacakan di lisan kita terdiri dari 286 ayat Al-Baqarah juga merupakan surah yang sangat istimewa bahkan akhir surah yang diturunkan kepada Nabi SAW adalah surah Al-Baqarah di ayat ke-281 itu Al-Baqarah hampir seluruh ayat-ayatnya umumnya sebagian besar sepakati oleh para ulama diturunkan di Al-Madinah Al-Munawwarah sebagian besar ayatnya turun di masa-masa awal hijrah Nabi SAW Al-Baqarah memiliki keistimewaan yang kalau dibacakan setan bisa pergi menjauh bahkan Nabi memberikan garansi dalam hadith yang diriwayatkan oleh para imam-imam ahli hadith baik imam muslim seperti dibacakan di pekan yang lalu anda bacakan di siang hari setan tak datang dalam 3 hari anda bacakan di malam hari setan tak datang dalam 3 malam jika dibacakan dengan benar dan diantara keistimewaan surah Al-Baqarah apa yang belum kita bacakan kita lengkapi saat ini lalu kita masuk ke dalam bagian-bagian terpentingnya hadith Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-imam at-tirmidhi dan imam an-nasai serta imam ibn Majah sanadnya tersambung kepada sahabat mulia Abu Hurairah saya pernah terangkan di awal jumpa-jumpa kita Abu Hurairah ini bukan nama asli nama aslinya Abdul Rahman nama aslinya siapa Abdul Rahman itu nama muslimnya karena beliau asalnya belum Islam namanya Abdul Syams siapa namanya Abdul Syams jadi nama awalnya itu Abdul Syams Abdul itu hamba Syams itu matahari hamba matahari gak pake oh bu hambanya matahari ini Abdul Syams dia dari Persia Majusi kemudian dia mencari hakikat kebenaran kemudian pindah ke Kristen belum menemukan dalam versi beliau pemahamannya merasakan kegelisahan mencari lagi dapat info ada seorang mengaku Nabi di Madinah maka datanglah kemudian ke Madinah di tahun ketujuh hijrah tiga tahun sebelum Nabi SAW wafat maka datang beliau ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah SAW saking mulianya masya Allah karismanya kemuliaannya tatapannya keindahannya anda melihat di mimpi saja sudah kagum apalagi melihat aslinya makanya aneh kalau ada umat Nabi Muhammad SAW gak rindu sama Rasulullah aneh gak mengharapkan perjumpaan dengan Rasulullah itu ajaib aneh itu makanya sahabat mulia ini begitu melihat Nabi saja mendengar kutur katanya melihat karismanya langsung berucap di hadapan Nabi SAW asyhadu an la inaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah karena itu berda'wah dengan akhlaq itu terkadang lebih efektif dibandingkan dengan kata-kata eh praktikan kita ini semua ini da'i semua da'i itu sifat umum anda karyawan di kantor jadi muslim yang baik dakwah dengan akhlaq anda jujur jangan korupsi berkata yang baik berbagi pada kebaikan dapat gaji bisa berbagi dengan teman bagi ada kawan kesulitan bantu walaupun itu non muslim katakan bagi kamu kau baik sekali katakan Allah yang mengajarkan saya untuk berbagi Nabi Muhammad yang menunjukkan saya untuk bersikap seperti ini itu bagian dari praktik keislaman tak perlu anda kemudian jadi ustad ke masjid langsung ceramah misalnya gantian ada yang bertugas menyampaikan dengan kata-kata tapi semua kita punya kewajiban berdakwah dengan akhlaq yang sempurna ya Alhamdulillah siapapun kita antum siswa silahkan di kampus berdakwah dengan akhlaq yang mulia jangan nyontek belajar yang sungguh-sungguh duduk paling depan saat belajar waktunya kuliah-kuliah waktu ujian-ujian minggu tenang ya tenang aja ini kok minggu tenang jadi pada sibuk belajar ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya waktunya belajar bermain-main waktunya mau ujian kok malah sibuk belajar itu volume namanya sehingga muncullah percepatan kilat gitu SKS itu sistem kebut sekarang bukan semalam lagi sejam pinjem fotokopian teman sejam sebelum ujian mana-mana pelakunya itu nah itu tempatkan pada tempatnya dakwah yang baik masuk Islam lah beliau saat masuk Islam berganti nama menjadi Abdul Rahman bapaknya namanya Sahar sehingga dikenal dengan Abdul Rahman bin Sahar nah ini ini fiqih fiqihnya apa kalau ada sebelum muslim namanya terasa kurang baik misalnya menunjuk pada sesuatu bahkan yang dilarang itu boleh ganti nama pada nama yang baik ada nama yang haram hukumnya diberi nama dengan nama itu langsung harus ganti misal nama-nama yang langsung bersentuhan dengan nilai kemusyrikan kayak tadi Abdul Syams ganti hambanya matahari ganti Abdullah ganti Abdul Rahman ya ganti langsung Abdul Rahim nama-nama yang haram lagi misalnya nama-nama setan coba dicek gitu barangkali ada satu diantara sekian nama ada kemiripan ganti langsung malam ini khinzib setan masjid setan godain orang sholat walhan setan wudu dasim setan rumah ya itu yang paling populer itu ya dibanyak itu ganti kemudian ada yang makruh makruh nama-nama yang tidak secara langsung dibenci tapi bisa merendahkan martabat dalam kehidupan antum senang misalnya tokoh tertentu diberi nama anak anda dengan tokoh itu tapi boleh jadi ketika dia tumbuh dewasa orang bisa merendahkannya misal antum senang seorang komedian atau pelawak tertentu jadi favorit antum diberi nama anaknya dengan nama pelawak itu begitu tumbuh dewasa akhirnya munculah kemudian cemohan dari kawan-kawannya akhirnya anak anda yang seharusnya serius masuk jurusan fisika cuma nama anaknya anak komedi kan jadi tidak nyaman nah itu makruh hukumnya cari nama-nama yang baik atau nama yang bisa menghambat takdir itu pun ganti karena itu Nabi mengatakan nama bagian dari doa sedangkan doa bagian dari ibadah jadi memberi nama itu bagian ibadah itu ada di Quran salah satunya isyaratnya surah ketiga al-Imran di ayat ke-36 bahkan sejak dalam kandungan ayat 35-nya itu ibu bapak sudah harus memilihkan nama terbaik sesuai harapannya bicaranya begini berdoa dulu anaknya mau jadi apa arahkan dari kecil bahkan sebelum dia lahir misalnya anak pertama mau dekat dengan Al-Quran mohon minta sama Allah makanya diajarkan oleh Hanna istrinya Imran itu selalu berdoa perbanyak doanya perbanyak perbanyak aku ingin anakku yang ini dekat dengan Allah aku ingin dia terjauh dari maksiat minta sama Allah sehingga bahkan saking pengennya bernadar lalu diberi nama sesuai dengan harapan itu makanya diberi nama dengan Maryam Maryam itu dilisan orang-orang pada saat itu maknanya perempuan yang terjaga perempuan yang taat perempuan yang menjauh dari maksiat jadi diberi nama sesuai harapan Anda Anda apa pengennya anak pertama ini beri nama dia Muhammad Ahlul Quran Abdul Rahman Hamilul Quran misalnya beri nama anak kedua pengen apa Ahli Hadith misalnya siapa Amali misalnya Husnal Hadith Amali Mustafa Nabi Muhammad Ahlul Hadith anak ketiga Ahli Faqih misalnya beri nama Abdul Rahman Faqihul Quran Abdul Rahman Faqihul Islam beri nama setelah itu pilih guru yang baik seperti Imran memilih Zakari cari orang soleh dampingnya anak Anda dan dia sejak kecil bimbing tempatkan tempat yang baik bikin mihram jadi sesuai dengan harapan Anda kalau di rumah ada Ahli Quran Ahli Hadith Ahli Fiqih lengkap begitu punya masalah tanya kakak ayatnya apa ayah surah sekian ayat sekian dibusa posisi paling kanan sebelah atas agak ke pojok hadithnya apa adiknya langsung bilang kalau Rasulullah terdapat timu jam keda-keda-keda keda-keda selesai luhukum fikihnya apa si bungsu langsung nyeletuk kala imam Abu Hanifa kala imam Malik kala imam Syafi' kala imam Ahmad sudah pengajian kosong di rumah lengkap semua begitu caranya maka berganti nama menjadi Abdul Rahman bin Sahar bapaknya Sahar jangan disbatkan kepada yang lain kecuali kepada bapak biologisnya kecuali dalam kasus tertentu baik masuk Islam ini saya perlu tekankan dulu sebelum saya bacakan hadithnya masih ingat tadi Abdul Rahman bin Sahar masuk Islam keberapa tahun hijrah 7 berarti 3 tahun sebelum Nabi wafat karena Nabi bertugas di Meccah 13 tahun 10 tahun di Medina 3 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat karena itu satu yang jadi keteladanan dari sahabat Abdul Rahman bin Sahar ini ini mengikuti sunnah para sahabat sebelumnya apa diantara sunnahnya perhatikan cara berfikir salafus salih di kalangan sahabat Nabi SAW Ridwanullah alaihim jamiah jadi kalau ada satu orang masuk Islam dan keduluan oleh yang lainnya maka cara pandangnya bagaimana menyusul sahabat yang sudah duluan ini jadi bukan santai-santai makanya ketika Abu Hurairah ini Abdul Rahman bin Sahar masuk kemudian Islam ini merasa ini yang benar saya kemana saja selama ini dan merasa tertinggal dari Abu Bakar dari Umar dari Osman dari Ali dan yang lainnya Ridwanullah alaihim jamiah karena merasa tertinggal dijadikanlah orang soleh ini sebagai kompetitor dikejar jadi begitu caranya kalau ingin soleh jadikan kompetitornya ukuran itu orang soleh lagi kalau yang dijadikan orang biasa-biasa tidak akan naik-naik kantung levelnya makanya Nabi pernah mengatakan sebagai contoh tidak boleh antung iri hati dengki kecuali pada dua kondisi dan ini pun tidak disebut dengan hasad namanya ghibtah seorang yang diberikan oleh Allah anugerah al-Quran hafal Quran paham Quran bagus bacaan Qurannya maka dia mengamalkannya membacanya mengamalkan sholat dengan itu anak ada anak 4 tahun mata muta antung 40 tahun dia 4 tahun hafal Quran bacanya sempurna anda 40 tahun baca saja belum sempurna lantas anda ingin hijrah ingin lebih baik ingin merubah diri anda maka jadikan dia sebagai tujuan kompetitor anda jadikan dia di depan anda saya mesti nyusul anak ini malu saya dihadapan Allah kalau dihisap jadikan dia itu bagian yang kedua dari peristiwa ini bagaimana kalau ingin kita berubah lebih baik maka jadikan teladan kita orang terbaik yang mampu kita dapati kemudian ikuti jalannya paham seperti ini maka Abu Hurairah ini melihat persepsi sahabat Abu Bakar rajin ketaklim Omar rajin ketaklim cuma mereka ini karena sudah banyak dan lama dengan Nabi melekat sepanjang hidup mereka bahkan masuk Islam lebih awal akhirnya apa yang terjadi bimbingan lebih komplit gak semua waktu bisa datang ketaklim Nabi selas-selas sibuk datang Abu Bakar itu kan pebisnis Omar punya aktivitas jadi selas-selas sibuk datang yang lainnya beraktifitas tapi bimbingan Nabi sudah melekat dalam kehidupannya maka Abdurrahman bin Sahar berbeda karena saya sudah tertinggal maka jamnya saya tambah Abu Bakar 4 jam bersama Nabi saya 8 jam bersama Rasulullah Omar 8 jam saya 16 jam Ali 16 jam saya lebih banyak daripada itu kalau perlu 24 jam saya tunggu depan rumahnya karena itu sahabat Abdurrahman bin Sahar disebutkan dalam riwayat seringkali menunggu Nabi tepat di depan pintu rumah Nabi kalau yang lain sudah datang di matis Nabi menunggu Nabi di waktu-waktu tertentu saya bahkan ingin tahu sejak keluar rumahnya bagaimana cara Nabi melangkah bagaimana cara Nabi menengok bagaimana cara Nabi bertutur bagaimana cara Nabi bersalaman bagaimana cara Nabi mengerjakan segala hal dalam kehidupannya karena sisa hidupnya digunakan untuk mencari petunjuk-petunjuk Nabi karena itu tidak heran walaupun masanya cuma 3 tahun bersama Nabi kurang lebih tapi mampu menghimpun hadis Nabi lebih banyak dari sahabat-sahabat lainnya kurang lebih 7000 hadis dihafalkan oleh beliau ya sahabat Abdul Rahman bin Sahar kalau ada orang membenci sahabat mulia ini sampai kemudian menjelek-jelekannya padahal Nabi mengagungkan sahabat ini maksudnya menghormatinya ada sebagian berkata begini bagaimana Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sahar ini maaf sekali bisa lebih banyak beriwetkan hadis dari Sayyidah Aisyah dari sahabat Ali bin Abi Talib padahal mereka lebih dulu masuk Islam maka jawabannya yang paling mudah seperti ini walaupun mereka lebih dulu masuk Islam tapi tidak semua waktunya disertakan dengan Nabi SAW sedangkan sahabat Abdul Rahman bin Sahar sisa hidupnya memang digunakan untuk terus menempel kepada Nabi ilustrasi gampangnya begini ada anak 5 tahun bisa hafal Quran anda 50 tahun belum hafal apa penyebabnya padahal usia anda lebih banyak dari anak itu karena boleh jadi waktu anak itu lebih banyak digunakan untuk Al-Quran dibandingkan yang 50 tahun tadi paham seperti ini? baik dua tiga jadi pelajaran yang kedua kalau merasa anda kurang pernah di masa lalu maka susul dengan meningkatkan banyak kebaikan jangan yang standar lagi jadi kalau orang biasa malamnya tidur anda bangun orang biasa siangnya makan anda puasa susul orang-orang dulu perbanyak zikirnya kepada Allah yang ketiga ketika mendapatkan pelajaran dari Nabi itu tidak menunda untuk mempraktekkan apa yang didapatkan jadi begitu diajarkan praktekkan begitu diajarkan praktekkan itu sahabat Abdul Rahman bin Sar sampai satu kali Nabi pernah menyampaikan isyarat untuk bersikap lembut bahkan pada binatang pulang-pulang dari ta'lim Nabi kurang lebih menemukan anak kucing kecil kucing itu ada dua jenis kalau kucing rumahan dia disebut dengan kitun kitun diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kitty kalau dipanggil jadi hello kitty makanya dia kucing rumahan bisa jadi spray jadi bantal jadi macam-macam tidak betul kitty itu dari bahasa Arab kitty kalau dia kucing liar maka dia disebut dengan hurratun hurra ingat ada ha kecil ada ha beda makhrajna pun lain ya ha sama dengan ain wasta'l halak disini ha sama dengan hamzah disini ya adnal halak dekat kepada jawuf yang paling bawah a dan ha kalau ha kecil hurratun artinya bebas bebas alhamdulillah saya bebas ada hurra hurratun hurratun sifatnya kalau ha besar hurratun hurrah ini namanya kucing liar alhamdulillah ini kucing liar anak kucing kecil anak kucing pasti kecil anak kucing liar maka jadikan bentuk tasgir fuailun rumus ilmu sarafnya fuailun maka taknya muncul di akhir menjadi hurratun hurairah pulang-pulang menemukan anak kucing kecil liar kehilangan induknya mengeong-ngeong induk tak ada maka dipraktekanlah petunjuk nabi untuk menyayangi tadi diambil anak kucingnya dirawat-rawat oleh beliau bahkan malam dingin diselimuti makan disuapi kemana-mana tak ditinggalkan tak ada yang lebih sayang kepada anak kucing ini kecuali Abdul Rahman bin Sahar ini seperti bapak nyayangin anaknya coba ada yang sekarang rapat bawa anak kucing ibu kumpul-kumpul ketanglim bawa anak kucing diwapin anak kucing gak ada ini bawa kemana-mana sampai seketika kemudian jalan mau berpapasan dengan nabi jalan ke madris nabi ini anak kucing kecil ini masukkan ada riwayat menyebutkan ke dalam bagian jubahnya di kantongnya begitu berpapasan dengan nabi keluar kepala anak kucing ini mengeong kata nabi disebut enta abu hurairah kamu bapaknya anak kucing kecil jadi kalau ada orang yang sayang pada anak kucing gak ada yang sayang seperti kamu seperti bapak sayang pada anaknya jelas ya jadi abu hurairah jadi gak ada saingan sampai dengan hari kiamat abu hurairah ummu hurairah belum ada silahkan kalau ibu berminat maka kalau anda mendengar kata abu hurairah abu hurairah jangan hanya sekedar ingat kisah anak kucing kecilnya tapi ingat bagaimana semangat beliau mempraktekkan petunjuk nabi baru mendengar amalkan mendengar amalkan begitulah sikap seorang mu'min yang sejati kalau anda mendengar hadis nabi dibacakan dalam khutbah jumat sebentar dalam khutbah jumat dalam ta'lim dalam apapun termasuk pembuka ta'lim tingkatkan taqwamu kepada Allah praktekkan tingkatkan solat malamu praktekkan tingkatkan bacaan Quranu praktekkan jangan tunggu besok karena kita berlomba dengan kematian harap-harap jadi soleh esok hari ternyata malam nanti kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak tahu di bagian mana kita kembali kepada Allah sekarang pertanyaannya dari 7000 hadis kurang lebih yang diriwayatkan oleh sahabat abu hurairah yang mulia ini dengan segala semangatnya satu diantara itu ini yang dihadirkan di kitab ini setiap dibacakan pahala mengalir untuk beliau berapa ribu orang mendapatkan bagian dari hadis ini dan berapa banyak pahala beliau dapatkan sahabat abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan hadis dari nabi s.a.w tentang keutamaan surah al-baqarah kita bacakan riwayatnya saya mohon izin bacakan kitabnya ba'athan nabiyyuh s.a.w ba'athan wa hum dha'u'adadin nabi s.a.w pernah mengirimkan utusan dan mereka itu beragam jadi ada utusan yang akan dikirim serombongan rombongannya itu beragam ada yang tua ada yang muda dan variasi hafalan Qur'annya berbeda-beda ini sangat menarik maka maka sebelum berangkat setiap satu orang dari para utusan itu itu membacakan kepada nabi s.a.w hafalan Qur'annya ini sangat menarik ini nabi mau ngutus diplomat untuk bertugas tes pertamanya Al-Quran ini yang menjadi bagian dari sunnah kalau tempatnya memang sudah muslim misalnya ya khusus itu baik maka tes pertama untuk menunjukkan kebaikan itu Qur'an seperti di Aceh misalnya itu punya otonomi daerah khusus hukumnya pun punya hukum khusus kalau ada misalnya pengangkatan pejabat atau tes tertentu di tes Qur'an pertama kali itu bagian dari sunnah kita support support dalam nilai-nilai kebaikannya karena punya undang-undang sendirinya khusus dia otonomi daerahnya jangan sensi juga kalau Anda ingin masuk ke rumah orang maka pelajari aturan rumahnya jangan rumah Anda dipakai untuk digunakan aturan di rumah orang lain itu berbeda aturan kenegaraan kita negara kesatuan republik Indonesia maka jangan bawa-bawa aturan untuk kenegaraan di luar aturan-aturan kebangsaan kita di Indonesia ada 34 provinsi ada beberapa provinsi yang punya kekhususan untuk menghargai bagian kekhususan itu maka ketika diberikan oleh pemerintah kita dihormati Aceh mendapatkan status penghormatan itu yang memiliki undang-undang khusus di dalamnya diantaranya apa ya diantaranya pemberlakuan syariat Islam bagi orang-orang Islam ketika diangkat misalnya menjadi pejabat tertentu atau dikhususkan pada hal tertentu maka diantara ketentuannya bisa baca Quran misalnya itu dasar kita pun hormati daerah lain yang diberikan status khusus misalnya Jogja punya status khusus berapa yang lain punya kehususan hormati sehingga muncul harmoni dalam kehidupan dan itu dijamin oleh undang-undang pasal 29 ayat 2 itu itu yang dimaksud toleransi dalam kebangsaan gelas ya jadi jangan terpecah belah cintai negara kita cintai bangsa kita dengan menjaga nilai-nilainya yang baik hanya saya ingin bicara apa yang dikerjakan di Aceh itu bagian dari sunnah Nabi s.a.w belas ya anda juga bisa praktekan dalam nilai-nilai keislaman misal pemilihan DKM Dewan Kemakmuran Masjid ukurannya Al-Quran dulu misal bisa baca enggak jangan sampai di DKM enggak bisa baca Quran misalnya nanti kan kalau orang enggak datang imam enggak ada yang mimpin siapa ya bisa ukuran untuk suami akhwat yang mau menikah boleh bawa hati-hati antum hati-hati boleh ibu ibu calon ibu mertua Quran dulu misalnya kan jadi imam dia makanya suami kan disebut imam ya Rijal itu kan kawam sifat rumah tangganya kawam sifat ibadahnya imam An-Nisa ayat 34 paling kiri sebelah atas di mushaf ar-Nijalu kawamuna adan Nisa bima fadlallahu ba'dahum ada ba'din wa bima anfaquh bin amwalihim ya awas hati-hati itu laki-laki itu kata Allah kami tetapkan sebagai kawam di sifat rumah tangganya dia pelindung pengayong diberikan kemampuan untuk mencari nafkah bahkan setelahnya ada sifat salihah untuk istri fasaliha tu kenapa didahului oleh pemimpin yang baik karena kalau istri ingin jadi salihah mesti berasal dari suami yang baik juga ini berpartner disini jadi boleh kalau ibu misalnya ingin seleksi calon menantu mulai dari Quran misalnya ya tanya dulu nama siapa adik saya Anas bu baca surat Anas bagus gak tuh bacanya ada yang kedua siapa saya Torik bu baca At-Torik bagus yang ketiga udah pucat dia adik kenapa namanya siapa nama lengkapnya siapa ya Muhammad Yusuf Ibrahim waduh udah bingung dia tapi gak hilang akal cuma panggilan sehari-hari Tante Kulhu udah maka setiap utusan itu diplomat-diplomatnya yang akan dikirim ini itu diperiksa bacaan Qurannya hafalannya kemudian tiba giliran anak paling muda yang muda ini ini sangat menarik Pak ibu diplomatnya ini ada yang senior yang tua yang bagus juga yang siap-siap bahasa bagus cuma Quran yang jadi patokan ada anak muda yang paling junior presentasi Quran di hadapan Nabi maka Nabi berkata kepada anak ini bertanya kamu hafal surah apa ya hafal surah apa apa jawabannya maka anak itu berkata saya hafal beberapa surah Al-Quran surah ini surah ini dan surah Al-Baqarah dia belum hafal 30 juz karena memang Quran belum turun 30 juz pada saat itu jadi baru surah ini surah ini dia katakan saya hafal surah ini 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 dan Al-Baqarah apa yang terjadi benar kamu hafal Al-Baqarah kata Nabi dia berkata ya ya Rasulullah saya hafal Al-Baqarah apa jawab Nabi sekarang semua utusan berangkat saya utus kalian semua dan pemimpinnya yang muda ini yang hafal Al-Baqarah saya ingin katakan kepada anda ya bagaimana istimewanya surah Al-Baqarah sampai utusan penting pun yang diutus oleh Nabi pemimpinnya anak muda yang hafal Al-Baqarah saking istimewanya Al-Baqarah saya teruskan dulu maka di kalangan mereka yang paling berpengaruh yang punya karisma mungkin yang pengetahuannya agak luas yang punya pengalaman punya karisma berkata wa'allahi ma mana'ani an ata'allama surat Al-Baqarah illa anni khashitu an la'akuma biha harus selalu ada-ada alasan gitu kan jadi ini bagus nih kisahnya jadi yang senior yang punya wawasan luas ini kan yang ditunjuk yang muda nanti apa alasannya kalau orang protes harus ada celah disitu untuk menjelaskan maka yang senior ini berkata pada Nabi ya Rasulullah saya pun pengen juga sebetulnya hafal Al-Baqarah cuma saya khawatir kalau saya banyak menghafalkan saya tak mampu mengamalkannya cerdas ya cerdas ini persis kejadian yang saya alami pula saat saya masuk seleksi di salah satu kampus di uji seorang dosen dari Al-Azhar dari Mesir tapi bukan untuk masuk Al-Azhar seorang dosen dari Mesir ujiannya mirip seperti ini saya waktu itu berkata sewajarnya saja ya kam hafizha minal Quran berapa banyak Quran yang sudah kamu hafalkan qalil sedikit saya bilang sedikit itu saya mengambil kalimat dari firman Allah wa mautitu minal ilmi ila qalila kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit kenapa cuma sedikit katanya saya katakan saya takut kalau menghafal banyak saya tidak bisa mengamalkan maka apa jawabnya syekh itu persis seperti Nabi mengajarkannya kata syekh itu jika engkau mampu menghafalkannya faizha hafibta falaka anjurun kamu dapat pahala faizha amilta falaka ujur tapi kalau kamu amalkan pahala lebih banyak lagi daripada kamu tidak hafalkan sama sekali mendingan hafalin saja dulu minimal dapat pahala kalau mampu mengamalkan lebih banyak lagi maka saya ketika saya baca kisah ini teringat kembali pada bagian tadi maka jangan jadikan alasan tak mampu mengamalkan memberhentikan anda untuk menghafalkannya jelas apa kalimat Nabi nya faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iqra'ul qura'an wa ta'allamuhu kamu baca alqura'an dan pelajari mengamalkan mengamalkan nanti yang penting belajar baca dulu jadi ada tiga tahapan ya baca dulu belajar dulu yang benar hafalkan lalu setelah itu amalkan amalkan untuk mengamalkan ini tidak harus langsung hafal dulu anda baca tahu isinya amalkan di tahapannya itu baca kemudian pelajari setelah itu mau dihafalkan silahkan mau diamalkan silahkan jelas ya baru baca aja dapat pahala orang ini berkata saya ingin menghafalkannya takut tak mampu mengamalkan Nabi menurunkan levelnya dari hafalan ke bacaan jangankan hafal kalau bahasa bebasnya begini jangankan hafal baca pun sudah dapat pahala jadi kalau anda ingin mulai menghafal mulai belajar baca jelas ya tapi kalau anda belum mampu membaca pun jangan halangi diri anda untuk menghafal dengan cara belajar baca dulu jangan-jangan ngeles begini aduh kayaknya saya gak bisa menghafal deh turunkan levelnya masa baca aja gak bisa minimal punya hujah dihadapan Allah kenapa kenapa minimal berusaha minimal berusaha sehingga ketika dihisap itu bisa ringan minimal ada harta itu sudah pernah digunakan untuk zakat pernah sedakah sehingga dihisapnya ringan itu yang bisa mengurangi hisap ketika rumah anda semakin mewah kendaraan semakin banyak baju semakin melimpa minimal hisapnya bisa diringankan dengan perjuangan anda menyebutkan masalah anda minimal anda pernah berusaha bangun malam ya fulan kenapa kau gak tahajud saya sudah berusaha ya Allah doa sudah memohon sudah bangun pun sudah malam cuma memang ngantuk ya Allah dibuka filenya usahanya dilihat ada niatnya beruntungnya kita itu karena hisapnya ada pada niat hadis nabi nya jelas al-bukhadi namun hadis yang pertama innamal amalu bin niat beruntungnya kita disitu tapi niat bukan keinginan kalau keinginan semua ingin ingin berhaji ingin semua tapi tidak setiap yang beringin itu punya tekan makanya ingin disebut iradah tekan disebut azam tekan saya tahun depan tapi tidak setiap yang punya tekan punya niat usaha yang menyertai dari tekan yang setelah dihadirkan itu usahanya apa nabung makanya kalau niat pengen haji nabung dari sekarang tidak cukup dengan amin semoga tahun depan bisa haji insya Allah tidak cukup dengan amin nabung ikhtiar kalau ingin tahajud tidak bisa cukup dengan amin ikhtiar siapkan maksimalkan kita demikian kata nabi kamu jangan ngeles karena tak mampu menghafalkan itu takut untuk tak mampu mengamalkan minimal menghafalkan pun ada pahalanya kata nabi kamu jangan ngeles jangan kan menghafal baca pun dapat pahala orang-orang yang punya kemampuan baca lantas memahami Al-Quran dia diibaratkan kemudian lekat dengan misk bau harum bahkan disebut penutup botol misk yang kalau dibuka harumnya keluar semua di ahli Quran itu wangi semua kalau bicara wangi kalau menatap wangi kalau jalan wangi wangi itu kan semerbak bagus dan baunya wangi miskun itu baunya wangi di ahli Quran itu kemana-mana itu wangi gitu disebutkan pun wangi gimana caranya orang gak pernah lihat anda tapi kalau disebut anda wangi baik gitu coba sekarang anda pengen disebutkan di langit di dunia aja belum disebut baik terus anda pengen dikenal baik di langit bikin kebaikan dulu ibu-ibu jadikan debu anak-anaknya ibu mengandungnya sembilan bulan sepuluh hari melahirkannya berjuang dengan kematian mesti ada kebanggaan di hari kiamat mesti ada kebanggaan minimal di dunia didik anak itu sehingga ketika disebutkan anak itu jadi wangi ibu dapat wanginya bapak dapat wanginya seorang itu kalau sudah baik maka Allah akan menyebutkan semua kebaikannya dan semua setiap yang di lingkarannya akan ikut baik semua silahkan cek yang gak pernah kenal anda jadi kenal itu tetangga saya itu kawan saya itu teman saya itu sekampung saya jadi kebanggaan dan jadilah anda bagian dari itu sudah jaminan dari Nabi SAW apa sumber pertamanya Al-Quran dekat dengan Al-Quran maka anda akan mendapatkan wangi dalam kehidupan kalau bukan dunia dapatkan di akhirat saya kemarin hari Sabtu setelah dari Tanah Kusir saya berbincang dengan kawan Allahu Akbar ya benarlah kata Nabi SAW salah satunya jasad ahli Quran akan dijaga di alam kumurnya dia ada satu anak kecil kalau anak memang sudah kecil perempuan dia usia sekitar 7 tahun 7 ke 10 tahun di Arab sana bukan di sini dia penghafal Quran wafat anak itu dalam keadaan penghafal Quran semoga Allah memuliakan beliau dan keluarganya dijaga oleh Allah jasad jadi alam kumurnya kan disamping orang-orang yang vanim jadi gak ada pemakaman khusus itu maka bercampur di situ ya ada volim dalam akidah berarti belum beriman ada volim dalam perbuatan maksiat dan sebagainya itu bapaknya terus-terusan mimpi mimpi anaknya minta Pak pindahkan makam saya berisik di sini pindahkan makam saya gak kuat saya dengar orang disiksa terus-terusan ya gak kuat jadi teriak sana teriak sini wah nanti deh kalau antum sudah dikubur bisa terasa lah gitu ya atau kita lah kita nanti terasa sendiri nanti-nanti banyak hal yang disebutkan dalam alam makanya ngaji ngaji yang betul persiapan jangan cuma dunia disiap-siapkan persiapan ke alam kubur ayat-ayat kuburan itu di koran itu lengkap antum bandingkan dengan kitab-kitab lain di muka bumi koran itu sangat lengkap sampai ke kuburannya dibahas supaya punya persiapan kalau gak percaya kuburannya duluan anda kan kelihatan nanti ya kan gak ada salahnya karena kita yakin nanti ketika kejadian kita siap tapi kalau anda gak yakin gak ada salahnya juga kok atau meninggal juga gak bisa milih kok wafatnya wafat juga cuma kalau anda benar belajar nanti akan ketahuan apakah benar atau tidaknya kita akan terasa sekarang iman dulu nanti kalau natab ayinul yakin kalau merasakan hakul yakin cuma yang dirasakan itu apakah positif atau negatif maka anak ini berkata di mimpi bapaknya tolong pindahkan saya gak kuat saya disini karena berkali-kali terjadi bukan sekali dua kali dan itu dalam suasana yang baik kayak kalau antum mimpi yang aneh bangun wudhu dulu ya sholat kalau malam sholat niatkan tahajud niatkan macam-macam tidur lagi kalau mimpi lagi benar dua kali mimpi tiga kali mimpi itu petunjuk dari Allah ya jelas ya tapi kalau sekali misalnya mimpi setelah itu gak ada setan ganggu ya kalau pada yang negatif negatif atau hayalan-hayalan yang mungkin ingin tercapai ke situ tapi sebetulnya bukan maka bapaknya ini berinisiatif diskusi dengan keluarganya digali makam untuk dipindahkan sudah dipilih tempatnya yang baik di pekuburan ini kisah nyata ya bukan kisah rekayasa sudah dipilih tempatnya sudah siap dipindahkan digalilah keburan anak itu begitu digali sudah 8 tahun lewat anda tahu apa yang terjadi jasadnya utuh tak hancur dimakan tanah ini kisah nyata dan sudah banyak kisah semacam ini kalau tanda-tanda yang tertuliskan sudah nampak dalam kehidupan anda belum iman juga maka dengan cara apa lagi Allah memberikan petunjuk supaya kita beriman apa sih yang kurang yakin sampai kita kurang yakin dengan Allah itu Quran kenapa anak muda yang dipilih salah satunya kata para ulama ini menunjukkan keutamaan al-baqara berkata berkomentar imam al-kurtubi dalam tafsir al-kurtubi juz pertama halaman 102 ini menunjukkan keutamaan surah al-baqara banyak pahalanya dan keistibewaannya seperti disebutkan bagian dari Quran yang sangat istimewa jadi teman-teman sekalian tapi saya mau kasih rahasia sebentar sebelum masuk ke dalam intinya kenapa anak muda ini yang dipilih karena dia paham al-baqara karena di al-baqara itu pembuka ayatnya dari ayat kedua sampai ayat 20 dijelaskan tentang karakter manusia klasifikasi manusia ini ciri orang baik begini 2 sampai 5 kalau engkau menemukan yang ini maka konsentrasi pada yang ini maka engkau akan mendapatkan kesuksesan kebahagiaan ikuti saya Allahumma sayiban nafi'ah Allahumma sayiban nafi'ah Allahumma sayiban nafi'ah semoga hujan yang turun ada berkah minimal menjadi bukti di hadapan Allah kita pernah beribadah di malam ini dan meringankan hisab kita insyaallah baik karena di al-baqara di awal itu dijelaskan ini ciri orang baik kalau engkau bisa mendapatinya saat diplomasi nanti temukan orang ini bangun hubungan baik maka engkau akan dapatkan kesuksesan kebahagiaan ini ciri orang yang ingkar kontra awas kalau menemukan seperti ini begini caranya karena ada penutup di hati mereka khatamallahu ada kulubim wa'ada sem'ihim wa'ada abusadihim insya' walahum athabun mazim ayat 6 sampai 7 ada orang munafik mungkin engkau ketemu baik di depanmu di belakang merencanakan keburukan pada misi diplomasimu ayatnya banyak dari ayat 8 sampai ayat 20 13 ayat itu baru pembuka karena anak ini tahu dan belajar tentang hakikat al-baqarah jadi bisa berhadapan dengan manusia ini orang benar ini orang gak benar ini orang kayak benar padahal gak benar maka pengalaman ini karena yang mengajarkan langsung Allah maka dipilih oleh Nabi SAW sebagai pemimpin dari diplomasinya paham? makanya nanti ini jadi pelajaran ini kita akan lihat nah sekarang kalau sudah tahu keutamaannya bagaimana isi surahnya kita mulai dengan ayat yang pertama dari 286 ayat setelah itu kita coba untuk dalami dan kita berhenti dalam kajian dimaksud semoga diberikan keberkahan bagi teman-teman yang hadir di sekitaran luar yang di luar ya tolong diluas-luaskan kalau di dalam masih ada saf diluaskan supaya yang setidaknya mendapatkan naungan yang kurang bisa bernaung dengan naungan yang baik insya Allah dan semoga semua diberikan kemuliaan yang terbaik ya bismillahirrahmanirrahim alis lam mim bacakan sama-sama alis lam mim baik alis lam dan mim tiga huruf ini membuka surah al-baqarah dia termasuk dalam rangkaian huruf-huruf yang disebut dengan huruful tahajji atau yang biasa kita kenal dikenal dengan al-huruful hija'iyya huruf di dalam bahasa Arab sebelum masuk ke sini terbagi tiga bagian huruf di dalam bahasa Arab dibagi tiga bagian anda gak akan temukan di kitab tafsir spesifik di pelajaran khusus bahasa Arab karena saya spesialisasi di bahasa Arab maka ini dikaji ada pelajarannya khusus satu ada yang disebut dengan huruf abjadiyya huruf abjadiyya dikenal dengan abjad sudah jadi bahasa Indonesia satu huruf abjadiyya abjad kedua dikenal dengan huruf hija'iyya dua huruf hija'iyya yang ketiga dikenal dengan huruf makharijiyya huruf makharijiyya ini pengetahuan yang penting berhati-hati dua ini dua ini diinisiasi oleh alim seorang berilmu bernama Nasir bin Asim wafat tahun 89 hijrah Nasir ibn Asim yang ini huruf makharijiyya diinisiasi oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi 150 hijrah Nasabnya Nasabnya ke Abu Aswad ad-du'ali ke Ali bin Abi Talib kepada Nabi s.a.w. huruf abjadiyya adalah huruf yang digunakan pada mulanya dan diletakkan untuk kepentingan abjad dalam arti tanda dalam tulisan jadi asalnya bukan untuk ejaan kalau anda bikin tulisan ilmiah kan suka begini ya ada tulisan misalnya Satoramawi terus A besar itu kan kemudian bahasannya apa terus ada misalnya B bahasannya apa itu kan itu di bahasa Arab awalnya ada huruf abjadiyya disingkat dalam 8 kalimat bahkan kalimat pertamanya disebut abjad abjad hawwis hutti kalamun dan seterusnya abajadun abajadun hawazun hatayun hutti kalamun kaf lam mim kemudian nun kemudian saksun sin kemudian sin kemudian ain kemudian sad kemudian kurishat kaf kemudian ra kemudian shin besar kemudian ta fa khadun fa kemudian ha kemudian zal terakhir vah 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 kemudian ghin jadi kalau anda bikin skripsi tesis disertasi di arab maka untuk tanda-tanda pada seperti ini nomor a b c dan seterusnya itu abjadnya seperti ini abjadun hawazun ha'tayun ya abjad hawwaz hutti kemudian kalamun dan seterusnya sampai dozol ini disebut dengan huruf abjad kalau anda ke komputer kemudian nulis di komputer menunjukkan abjad arab maka yang muncul akan yang ini kalau anda ingin gunakan huruf yang bisa dirangkai untuk mengeja kalau yang ini walaupun hurufnya sama tapi gak bisa dipakai mengeja untuk tanda saja tanda bilangan dalam kalimat kalau anda ingin gunakan untuk mengeja eja maka yang digunakan ini huruf unhijaiya ini susunannya makanya dari kata hija diserap ke bahasa Indonesia jadi eja bukankah anda mengeja dari huruf-huruf karena itu orang kalau belajar ingin bahasa Arab dia mengeja dulu huruf ingin belajar Quran mengeja dulu kan ikhra itu mengeja dulu ada lagi yang lain dan seterusnya asal dasarnya ini menggunakan huruf hijaiya yang ini jumlahnya 28 ini pun dituliskan 28 di ucapkan 29 tulisannya alif ba ta ta jim ha ha dan seterusnya sampai dengan ya ini disebut dengan huruf hija iya lalu Khalil bin Ahmad al-Farahidi meneliti bagaimana huruf hija ini bisa diucapkan dari mana suaranya bersumber dari pita suara dulu pita suara disini wataran sautan jadi dua pita suara ada disini orang kalau pita suara bermasalah gak bisa bicara dia ya kalau kurang licin ya kurang pelumas disini jarang minum banyak bicara serak kalau bermasalah gak bisa bicara maka dari sumber suara kesini dari sini pita suara ini suara sumber dari sini keluar sampai kelisan sampai ke mulut kesini maka diteliti orang yang konsen sekali pada bahasa Arab itu salah satunya Khalil bin Ahmad al-Farahid ini pakar luar biasa maka diteliti dari alif sampai dengan ya dari mana suara itu muncul dari mana munculnya ternyata muncul pertama kali dari sini masuk ke halak bagian bawah sampai ke sini ke depan ke syafatain ke bibir dikumpulkan ada lima jalurnya tempat keluar huruf itu keluar disebut dengan kharaja tempat keluar namanya mahraj ya mim kha rajim mahraj tempat keluar anda masuk ke timur tengah ada tulisan di masjid mahraj tempat keluar ya ada tulisan di hotel mahraj tempat keluar mahraj towari ya tempat keluar dengan segera jalur evakuasi di mahraj karena hurufnya banyak bukan cuma satu dijamaahkan menjadi maharij maharij tempat keluar siapa yang keluar huruf disini ada istilah maharijul huruf secara umum diteliti dari sini sampai ke mulut keluar maka ada lima jalur pertama jaufun rongga ini ada rongganya kalau anda buka dari sini sampai ke dalam dari rongga mulut sampai rongga ke tenggorokan tembus ke sini maka disebut dengan jauf namanya jauf dari bawah ditelusuri kemana lagi ini ke kerongkongan tenggorokan ini namanya halak halakun naik lagi ke atas ketemulisan ke lidah kalau lidahnya bermasalah bicaranya jadi gak jelas sampai ke lidah lisan namanya lisan lisannya bagus mulutnya gak ada gak bisa bicara maka harus ada dari mulut bahkan ada nanti huruf yang keluarnya di bibir tempat keluarnya mim wauh bak bibir mim ya kan kenapa mim syafaten dua bibir belajar itu yang menyenangkan belajar mahrad kenapa harus tegang mahrad ya gimana syafaten nah ada yang ketika diucapkan dengung ke hidung ada dengungnya mim dengan nun itu mesti ada sifat mim dengan nun mesti ada ya sebagian jadi ini ada menarik nanti kalau sudah belajar ke sifat huruf nanti yang ikut kelas nanti saya ajarkan ya insyaallah nanti saya lebih concern ke pemahaman jadi bukan bukan hafalan jadi bagaimana caranya anda paham kenapa dari syiddah muncul kol-kolah kenapa lawannya rihwah kenapa ada baininya disebut dengan lin omar ya itu mesti muncul ketika anda baca al-fatihah kan ujungnya mim itu rata-rata dengan nun itu selain diucapkan di bibir ya dari lisan ke bibir mesti ada dengung ke hidung sedikit ini jarang terjadi sekarang agak abai bismillahirrahmanirrahim mesti ada sedikit dengungnya tapi ada huruf-huruf yang jangan didengungkan nah saya kembali ke sini maaf ya saya kembali ke sini ketika diteliti ini maka dimulai dari yang paling bawah apa yang paling bawah ini aksal halak yang di sini kalau hamzah dengan dia tidak dihitung hamzah dengan ha maaf tidak dihitung karena memang sudah lewat tidak ada tidak ada penghalang kalau anda mengucapkan a tidak ada halangan a ha ha ini awas ha itu huruf yang mengambil banyak nafas kalau diucapkan ha itu 50% lebih nafas keluar ya begitu menyebutkan begitu menyebutkan nafas keluar banyak karena dua-duanya hamzah dengan ha tidak terhalang keluar bebas saja maka tidak dimasukkan urutan pertama naik ke atas sedikit bertemu di pertengahan dengan a a dan ha maka di mu'jam makhraj karangan khalil diurutkan dari tempat keluar hambatan yang pertama urutan pertamanya bukan alif bukan bak tapi a a baru setelah itu ha sampai terus ketemu dengan ya dan alif ini jenius ini cuma karena yang populer lebih duluan yang ini maka ini yang populer di masyarakat tapi mau gak mau karena harus tahu cara mengucapkannya akhirnya belajarnya kesini juga makanya orang yang ingin bisa belajar Quran dengan benar atau bahasa Arab yang bagus pasti awalnya belajar mahrijul huruf jadi kalaupun anda belajar ini pasti belajarnya kesini lagi karena itu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi punya kitab populer namanya Mu'jamul A'in Mu'jam al-A'in kitab yang mengarang tentang rumusan makna dalam bahasa Arab sesuai dengan makhraj dimulai dengan huruf A'in sampai ke ujungnya nanti kalau sudah masuk bahasan bab sekolah wahai itu saya terangkan apa itu makhraj apa itu sifat huruf ada berapa sifat huruf apa bedanya sifat dengan al-qabul huruf ada yang menyebut al-qabul sifat dan sebagainya nanti kita terangkan dan kita praktek sampai ke hukum-hukum insyaallah sekarang sampai sini dulu nah jumlah seluruhnya ini kalau di ucapkan jumlahnya 29 berapa? 29 sekarang masih ingat tadi suara muncul dari mana? dari pita suara dari sini ya kan? baik huruf yang ada di sini yang tidak terhalang ada berapa tadi? 2 alif dengan ha ha lepaskan lepas ya ha coba kalau sudah dihalangi disini disekat sedikit ha kecekik ha ha gak lepaskan gak lepaskan beda ha 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 naik sedikit ke atas ha ha tof kaf ya tapi alif tidak a berarti ambil satu huruf yang paling dasar untuk mewakili a lewat baik dari sini karena lewat halak lewat alif lewat kemudian selanjutnya ke lisan kan lisan huruf lisan itu banyak diantaranya lam 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 mewakili lisan huruf bibir ada mim ada wau ada ba ba ada syiddah bahkan orang Arab pun agak sulit mengucapkan karena itu harus dipantulkan ya kalau enggak di dalam suara itu ada tekanan jadi nanti kalau belajar saya tunjukkan gambarnya jadi begitu kita mengucapkan ada lima huruf qofto ba jimdal tambah yang keenam hamzah itu qofto ba jimdal orang Arab kesulitan karena dia menekan disini kof kof kalau berharokat enggak susah kok kikku kak kikku kok kikku kok kikku tapi kalau mati kikku 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 enggak bisa susah jim kalau berharokat gampang jajiju 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 Gampang, coba kalau sukun mati Kalau tidak dipantulkan Tidak ada bunyi Karena itu mesti terholus Mesti membebaskannya dari kesulitan Caranya apa? Dipantul-pantulkan Lalu melihatlah mereka Ada orang masak di panci Orang Arab badui dulu kalau masak air di panci Kider namanya Maka ketika airnya mulai panas Ada kan? Itu namanya kol-kola Oh, baru tahu kan? Makanya orang Arab mengatakan Kol-kola til kidru Ya panci itu airnya sering bersautan Karena bunyinya ada pantulan Maka dari situ dikolokolahkan Dipantulkan Ya 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 Ak-kak Kul a'udhu birabbil falak-kak Kanya bunyi Tab-batsyada bilah biwatab-ba Jadi kalau tidak dibunyikan Tidak dipantulkan hurufnya Tidak mantul Susah diucapkannya Itu yang disebutkan kol-kalah Makanya kol-kalah nanti ada lima huruf Jadi singkat Kutwa bujadin Kofta Bajimda Itu asalnya Kalau yang lain tidak usah dipantulkan Ini baca alif dipantulkan Baca lam dipantulkan Alhamdulillah Tidak usah mantul Dia sudah lurus Tidak usah dipantul-pantulin Lurus saja Alhamdulillah Yurabbil alamin Ini kadang dipantulin dulu Alhamdulillah Salah Nanti kita belajar yang lainnya Tapi yang mau saya katakan Yang paling ringan Ya mim 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 Saya takut dipotong video saya itu Nanti jadi salah gitu Ustadz Adi Nyanyi ini Saya lagi ngajar Bukan nyanyi disini Tidak Saya tidak suka musik Saya lebih senang Quran Saya tinggalkan Walaupun hukumnya saya mengerti Tapi saya memilih Al-Quran Dan biasanya kalau sudah Quran Tidak akan nyambung Karena frekuensinya beda Bahas hukum saya buka Saya tidak akan sembunyikan Ilmu saya buka Tapi pilihan saya serahkan pada Anda Ya Selanjutnya yang terserah Anda Nah Karena yang paling gampang mim Mim itu dibawa kemana-mana gampang Ke gunah nyambung Ada khayshum Kalau waw Tidak ada gunahnya Uuu Ke atas tariknya aja Uuu Bising Uuu Gak bisa Jadi kalau Anda tutup hidung Anda Tidak waw tetap bunyi Awww Mim gak bisa Tutup hidung Nun juga begitu Makanya huruf guna itu Kalau hidungnya ditutup Bunyi gak sempurna Nun Nun Mim Ha biasa Ha Ha Biasa aja Tapi kalau nun dengan mim gak bisa Karena mim itu menjangkau juga ke khayshum Maka diambil sebagai wakil disini Dari 29 sangat ideal Alif diambil mewakili hampir dari Dari mana saja Jauh melewati sampai ke halak Ya sampai kelisannya diambil lam Dari bibir sampai ke khayshum diambil mim Dari 29 mewakili alif lam dan mim Di dalam Al-Quran Huruf-huruf hijaiyah tahaji Membuka banyak surat Yang paling istimewa Ada jumlahnya Satu sampai tiga huruf Sampai lima huruf maaf Satu sampai lima huruf Ada yang satu huruf Tiga surat Nun Sod Qaf Satu huruf Itu ada tiga Yang dua huruf Taha Yasin Hamim Ada sembilan surat Yang tiga huruf Alif Lam Mim Alif Lam Ro Ada berapa? Tiga belas surat Tiga Tambah sembilan Tambah tiga belas Yang empat huruf Teman-teman sekalian Alif Lam Mim Sod Ada dua Di dalam Al-Quran Yang empat huruf Ada dua Nanti kita bacakan Yang lima huruf pun Dua juga Di antara contohnya apa? Kaf Ha Ya A'in Sod Dua juga Perhatikan sini Tiga tambah sembilan berapa? Dua belas Tambah tiga belas berapa? Dua puluh lima Dua puluh lima Tambah dua berapa? Dua puluh tujuh Dua puluh tujuh Tambah dua berapa? Dua puluh sembilan Berapa jumlah huruf hijaya? Dua puluh sembilan huruf Diwakili oleh mahrad yang sempurna Dibuka dengan Alif Lam dan Mim Kalau bukan firman Allah Siapa yang menyampaikan Al-Quran? Karena manusia biasa Tidak bisa menyampaikan ini Kalau Anda sudah paham ininya Baru saya bacakan tafsirnya Wa kad waradat hadhi alfawatihu taratan mufradatan biharfin wahid Wa taratan muraqabatan bin ahrafaini awla thalatha Adu arba'ah Adu khamsatin Huruf-huruf pembuka Al-Quran ini Huruf hija'iyyah Kadang muncul dengan satu huruf saja Kadang dua huruf Kadang tiga huruf Empat huruf dan lima huruf Ada pun surah di dalam Al-Quran Yang dibuka dengan satu huruf Ada tiga surah Satu Sad Dua Qaf Tiga Nun Surah Al-Qalam Sad Surah Sad Qaf Surah Qaf Kemudian surah lima puluh Kemudian yang terakhir Nun Surah Al-Qalam Nun Walqalam Wama Yasturun Itu yang Satu huruf saja Tiga Itu yang saya tuliskan Kemudian Selanjutnya Surah yang dimulai dengan Dua huruf Surah yang dimulai dengan Dua huruf Wasuarillati bada'at biharfaini tis'atun Ada pun surah yang dibuka dengan dua huruf Ada sembilan Wahia Yaitu Satu Taha Surah ke dua puluh Taha Yasin Surah ke tiga puluh enam Kemudian selanjutnya Tasin Tiga Tambah lagi enam Dengan Hamim Hamim Di enam surah berbeda Itu surah Ghafir Empat puluh Fusilat Empat puluh satu Az-Zukhruf Al-Duhan Al-Duhan Al-Jafiyah Dan surah ke empat puluh enam Al-Ahqaf Jadi sembilan Surah Wasuarillati bada'at bi-talatati akhrufin Talatah ashrata suratan Ada pun surah yang dibuka dengan tiga huruf Ada tiga belas Yaitu Alif Lammim Disebutkan di enam surah Satu Al-Baqarah Dua Al-Amran Tiga Berurutan Al-Ankabut Surah dua puluh sembilan Surah tiga puluh apa Ar-Rum Surah tiga satu apa Luqman Surah tiga dua apa As-Sajadah Kemudian Alif Lamm Dalam lima surah Jadi yang tadi ada Enam surah Tambah lima berapa Sebelas Yunus Berurutan Yunus surah ke berapa Sepuluh Kesebelas Kemudian Dua belas apa Yusuf Lompat ke surah yang ke empat belas Imrahim Dan kelima surah yang ke lima belas Al-Hijr Lalu sisanya Ta-Sin-Mim Di dua surah Dua surah Yaitu Surah As-Syu'ara Surah ke dua puluh enam Dan Al-Qasas Surah ke dua puluh delapan Total jumlahnya Tiga belas Ada pun yang empat huruf Dua saja Ya Saya bacakan Surah ke tiga belas Alif Lam Mim Dan Ra Ya Alif Lam Mim Ra Kemudian surah Al-A'raf Alif Lam Mim Sad Jelas Terakhir Dan dua surah Dibuka dengan lima huruf Yaitu surah Mariam Kad Hayain Sad Dan surah Ashura Ashura Hamim Ain Sin Qaf Saya ingin tanya Berapa total tadi jumlahnya? Tiga Tambah sembilan Tambah tiga belas Tambah dua Tambah dua Totalnya Dua puluh sembilan Dua puluh sembilan Huruf pembuka Al-Quran Dua puluh sembilan Huruf hijaiyah Melewati lima mahrad yang utama Dan diwakili Pembukanya dengan Alif Lam Dan Mim Pertanyaannya Apa artinya Alif Lam Mim Bukan Sekarang saya bahas Tidak sekarang Sekarang saya selesaikan Sebentar Supaya nanti Kalau anda ditanya Jelas Tadi belajar apa? Alif Lam Mim Apa itu? Mahraj Tidak tahu arti Sebentar Paling lima menit selesai Ya Tambahannya ya bonus Huruf Itu tidak pernah ditanya artinya Karena huruf itu Baru muncul arti yang sempurna Kalau sudah terangkai dengan kalimat yang sempurna Jelas Paham? Misal Apa artinya A Apa artinya Y Apa artinya H Tidak ada Tapi kalau anda gabungkan A Y A H Ayah Apa artinya ayah? Bapak Apa artinya bapak? Ayah Baru punya makna Gitu kan? Tapi Al-Quran berbeda Al-Quran itu sempurna Karena itu ketika anda bertanya Apa artinya Alif Lam Mim Maka pertanyaannya kemudian dirubah dengan bentuk yang sempurna Apa diantara pertanyaan yang sempurna itu? Kenapa Allah membuka dengan Alif Lam Surah Al-Baqarah ini Sehingga dari situ anda tahu Oh ini artinya Alif Lam Karena tinggi Di Al-Quran itu tidak ada yang tidak jelas Semua harus punya makna Kalau Kalau tak punya makna Berarti cacat mu'zatnya Karena huruf Al-Quran beda dengan huruf biasa Lain dengan huruf mabna Tapi hurufnya huruf makna Maka setiap hurufnya mesti punya makna Maka kalau anda tanyakan Apa artinya Alif Lam Mim Maka mesti dimulai dengan kalimat Kenapa Allah membuka Al-Baqarah dengan Alif Lam Baru anda akan mengerti maknanya Kalau tidak Jadi tebak-tebakan nanti Ada yang mengatakan Alif Lam Mim singkatan Allah A'nya Allah Lamnya Jibril Mimnya Malaikat Diwahyu diturunkan oleh Allah kepada Malaikat Jibril Ya Perantaranya Disambungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu apa artinya Toha Apa artinya Yasin Apa artinya Alif Lam Mim Sad Bingung sodnya siapa Karena itulah Karena itulah kemudian Apa diantara keistimewaan itu Orang Arab itu Orang Arab Kalau saya katakan Arab Berarti yang dulu yang fasih Kalau sekarang ada Alhamdulillah Tapi sekarang sudah banyak bercampur bahasanya dengan ajam Sehingga menjadi ammiyah Bahasa dialek Bahasa pasaran Ya Lahjah Dibeda Misalnya gini Kalau bahasa fasih Apa kabar Kayfahaluk Apa kabar Kayfahaluk ya akhi Bagaimana kabar anda Datang anda kemudian ke Mesir Zayyakhal Datang ke Syria Ishanunak Datang ke Libya Sinjau Sinjau Sin soal pertanyaan Jau Apa kabar Itu sudah bahasa daerah Ya Hal Kayfahaluk Fasihnya Nah Orang Arab ini Teman-teman sekalian Punya keistimewaan Satu Bahasa Arab Bahasa yang paling lengkap Dari segi pengucapan huruf Saya belajar bahasa-bahasa yang lain Dari penyebutan Macam-macam Ya Misalnya yang Bahasa Inggris kita tahu bersama lah Alfabetnya Grammarnya Macam-macamnya Ya Bahasa Jepang juga sama Akasatana Hamaya rawa En Aiwo Ewo Kakiku keko Aiwo Dan seterusnya Ya Mandarin Bahasa Perancis Bahasa macam-macam Tapi tidak ada yang sempurna Selain bahasa Arab Dari segi pengucapan Dari hurufnya Jadi huruf bahasa Arab itu Meliputi semua tempat keluar huruf Ada satu Yang tidak ditemukan Di bahasa-bahasa lain Itu huruf Ba 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 Ya Mungkin yang lain ada A Sama dengan alif kan A A-I-U Ada Di Jepang ada Arab ada Inggris ada How are you man How are you brother How are you sister Mr. How are you Ho Ha O Ada Wau ada How Kau Sapi Ya Ada kan ada kan Wau kan Wau ada Mim ada My name is Adi Ya Have you been Ha Where have you been Kemana aja kamu Ha ada Ba ada Di kalau anda mau cari Ba ada Tapi Bo Mana tu Bo Bo Ho Gak Wisa Jepang ada Ya Ta ada Ra ada Ba ada TV bahasa Jepangnya Terabit Ya Watashiwa Indonesia itu Adi des Saya Adi dari Indonesia Wau ada Ta ada Shin ada Watashi Watashiwa Wau ada Shin besar ada Ada semua Tapi Bo Gak ada Allah Gak ada Saya Wadi Misalnya gak Indonesia gak ada Silahkan cek Ya Kof ada Setiap Bajah Hitam Kota Rominami Kofta Rok Mim Kota Rok Hapal saya Saya baca Saya baca Ada Tapi Anda di bahasa Arab Gak ketemu Satu Cuma satu yang di bahasa Arab Di bahasa lain gak ada Bo Bo Karena itu Orang Arab Membanggakan Dengan bahasanya Dikenal dengan Lugatul Bo 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 Ini makhanya disini Bo Bo Wala Bo 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 Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran Dengan bahasa Arab Bukan sekedar Nabinya orang Arab Yang memang Harus dengan bahasa Arab Kalau enggak Bagaimana bisa Menghitab kaumnya Kaum orang Arab Turan Quran Pakai bahasa Inggris Misalnya Enggak kan paham Pasti dengan bahasa Arab Tapi apa Hikmah Di balik itu Di Quran Surah Yusuf Disebutkan Supaya kita berfikir Oh ada yang sempurna Di bahasa ini Satu Yang kedua Bahasa Arab itu Punya keistimewaan Dan sangat unik Dia bisa bertahan Melewati Perkembangan zaman Dan tidak pernah Mengalami perubahan Bahasa yang lain Ada penyempurnaan Ejaan yang disempurnakan Makanya kalau ada kitab Dituliskan selain Dengan bahasa Arab Pasti ada penyempurnaan Silahkan cek Saya juga kadang-kadang Suka senyum-senyum Ada kitab suci Edisi revisi Anda bayangkan Yang revisi siapa? Kalau memang Buatan manusia Begitu Tapi kalau Quran Pernah enggak dengar Quran edisi revisi? Enggak ada Terjemahannya Karena bukan Arab Mungkin menyesuaikan Bahasa Arabnya Sampai sekarang Gitu-gitu aja Dari Abu Jahal Sampai yang sekarang Sama aja Alif lamim Alif lamim Alam nasyurah Alam nasyurah Sampai sekarang Enggak berubah Saking sempurnanya Coba kalau diturunkan Selain bahasa itu Kebayang Ada penyempurnaan Ulama dengan u baru Beda Ulama oe Oe U baru U Lambangnya sudah beda Dulu Y D, J Sekarang J sendiri D sendiri Udah pisah Talak tiga Masing-masing punya kehidupan sendiri Nampingkan Pasti ada penyempurnaan Tapi karena Quran firman Allah Dipilih oleh Allah Mana yang bisa hadir Di setiap masa Mana yang bisa melewati zaman Tanpa perubahan Gak bisa diamandemen Gak bisa dirubah Bahasa Arab Bahasa Arab Jalasa Duduk Orang duduk Jalison Tempat duduk Majelis Silahkan duduk Ijlis Tuh Gak jauh-jauh dari situ Anda tahu jalasa Banyak Ya Tapi kalau bahasa Inggris Cuma satu Sama dengan jalasa Jalas Cemburu Yang lainnya gak ada lagi Jalas Saya disujulusan Kok ada Mak'ad Ku'ud Sajadah Sujud Tempat sujud Masjid Orang sujud Sajid Sujud lah Usjud Tahu satu kata Uh Qurannya gampang Karena di Quran ada Usjudulillah Ada Masjid Jama'anya Masjid Ada Gampang Jadi ketika Anda menguasai satu Anda bisa berkomunikasi dengan orang banyak Menggunakan otak atik Ya Atau tasrif Atau derivasi Dari kata-kata ini Lebih gampang Ketiga Ya Bahasa Arab itu Bahasa yang paling mudah Untuk merangkum peristiwa Dalam bentuk Navam Urutan-urutan yang bisa senang Untuk dinikmati Makanya orang Arab dulu Kalau ingin mengabadikan peristiwa tertentu Mereka gak nulis Karena gak bisa nulis Umumnya mereka membuat syir Pakai Navam Rumusnya ada 16 Disebut dengan Bahar Namanya Anda kalau pengen tahu Di zaman jahiliah 150 tahun sebelum lahir Nabi Terjadi apa Lihat syir orang Arab Pakai Nabi sering mengatakan Dan Umar yang menangkap kalimat ini Belajar Bahasa orang Arab itu Supaya engkau tahu Kondisi mereka pada masa lalu Saya itu ngejar bahasa Arab Masuk jurusan spesialisi bahasa Arab Saking cintanya Al-Quran Pengen tahu bahasa Al-Quran Dan ternyata setelah dipelajari itu luar biasa Pak Dan Quran itu berbeda Strukturnya macam-macam Beda lain Di misal ya Misal Emre'il Qais itu disebut Pujangga Pangeran penyair Arab Amirul Suara Lahirnya hidup Dia 150 tahun sebelum lahirnya Nabi Itu abadi Kalimatnya sampai Karena dia menceritakan Setiap yang dilihat Hobinya Dia menyampaikan puisi Dengan Baharnya Tawil Emre'il Qais pernah lewat Di sebuah lembah Ternyata melihat Seorang pemuda Karena dia sedang diputus Oleh kekasihnya Bengong di pinggir danau Eh kamu ngapain Sampai bengong Bikinin orang Bikinin kekasih Bikinin rumah disini Tenang aja Semua berlalu Tapi masa depan Masih bisa kita gapai Dia sedang homesick Ya sekarang Sedang ingat rumahnya Di Haumal Itu sampai disebutkan Desanya namanya Haumal Kejadiannya disini Sedang mengong Pada saat itu Kejadian 150 tahun sebelum Datangnya Nabi Ada semua Anda ingin tahu Apa yang terjadi Saat Nabi pulang Dari Perang Tabuk Apa yang terjadi Disambut di Madinah Dengan kalimat Syirnya yang dibuka Itu kan syair asalnya Qosidah itu bukan rebana Beda Qosidah itu syair Yang berjumlah Tujuh bait Disebut Qosidah Jadi Qosidah itu Bukan pakai rebanya Dan ningung Dan ningung Dan ningung Bukan Itu penambah aja Ramai itu Instrumennya itu Asalnya itu syirnya Dulu gak ada pakai alat Cuman belakangan aja Pakai alat Dufuf namanya Ya rebana itu dufuf Qosidahnya itu Bukan rebananya Jadi Qosidah itu Syir-syir Yang sudah berjumlah Tujuh Disebut Qosidah Kalau Qosidah Dikumpulkan Tiga Qosidah Disebut diwan Diwan itu Kumpulan-kumpulan Qosidah Qosidah kumpulan-kumpulan Syir Yang berjumlah Tujuh bait Gitu Semua orang yang dilihat Bisa bikin puisi seketika Al-Asma'i Itu lihat Burung lompat-lompat Burung kecil Ya Di atas Bunga itu Ya Bunga yang sedang mekar Di bawahnya ada Ada sungai Itu langsung bisa bikin puisi Pakai rajas Mustafilun 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 Saya sering bacakan disini Sootus Sootus Sofili Bulbuli Hayyaya Kalbi Thamili Almau Wazahru Ma'a Ma'azahri Lahdul Muqali Fa'antayasayidali Wasayidi Wa maulali Fa'kamfakam tayyumuni Ghazayilun Oqayqali Kotaftuhu Min wajdatin Min fi'li Hadar Rajuli Fa'kala Lalalala Fa'kada Gada Muharwili Wa'lwalat Fa'walwalat Wali Wali Yawailali Fa'kultulatu Walwili Fa'bajinu Lu'luali Ka'alattahu Hina kada'in Radidul Muqali Ka'atan Ka'kailali Top Topi Top Topi Top Topi Top Topi Coba ulangi Saya aja setengah hidup Mempelajarinya Kan orang bilang Setengah mati Setengah mati itu sekarat Itu luar biasa Itu Nampak Itu bukan cerita biasa Bukan kalimat-kalimat Yang bisa dibacakan Tertawa Atau senyum Bela Tidak Itu kisah kejadian Ada nyata Nyata itu Jadi mereka kehidupannya Dahsyat Bisa bikin lihat antum aja jadi syair ya pakai pawil aja deh misal saya duduk sedang di bangku, sedang mengajar maka di hadapan saya ada sudut kemiringan tertentu seorang pakai pece hitam duduk depan saya fatabas sama dhahikan ra'ani maka dia tersenyum-senyum sambil ketawa melihat saya itu dibikin aja rumusnya ada sendirinya cuman, maaf kalimat itu cuman cerita cuman kisah kadang-kadang ada khayalan, makanya ada imajinasi kadang-kadang homriyat hanya untuk ngajak pesta pakai syair makanya nanti ada musik yang diharamkan karena gabung dengan pesta satu masa nanti ada umatku menghalalkan musik dengan zina, dengan sutra dan sebagainya karena orang kalau datang sekarang ke diskotik datang ke tempat-tempat hiburan pakai pakaian bagus terus ikhtilat macam-macam joget-joget macam-macam musiknya nyantuh disitu itu udah ada yang sekarang telat udah ada namanya homriyat ya pakai musik pakai hiburan pakai syair untuk minum-minum homer ada banyak ayo kita mabuk-mabukkan yuk minum homer kalau solat mah disebutnya celaka karena Allah berfirman wailu lil musallin bukan wailu lil hamirin itu tuh saking mereka pengennya mabuk-mabukkan untuk meninggalkan solat sampai menyebutkan eh yang kena nakawel kan orang solat bukan yang minum homer dalilnya wailu lil musallin menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dikecam oleh Al-Quran diluruskan kalimat-kalimat itu dia sudah ada ada bikin puisi misalnya maaf ya untuk memuji ada yang untuk berzina ada bikin puisi dulu untuk zina ada narik memikat pasangan ghozal namanya ya ghozaliyat disebutkannya ada untuk memuji namanya madah nabi pernah dipuji oleh seorang-seorang sahabat sampai nabi punya seorang syair syairun nabi namanya Hasan bin Thabit ya ada lengkap semua tapi isinya gak ada yang tentang bimbingan kehidupan maaf tidak ada petunjuk-petunjuk bagaimana menjalani masa depan tidak ada bagaimana tatanan sosial tidak ada dorongan untuk menggali pengetahuan maka ketika Allah menurunkan wahyu kepada nabi Muhammad s.a.w itu kalimat Qur'annya indah saking indahnya ada yang menduga itu mirip syair karena rumusnya yang paling menarik ada kemiripan walau hakikatnya gak sama-sama sekali apa kemiripannya yang tadi i, 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 i di Quran ada a, 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 a semua ini lihat ini semua ada yang ujungnya sedangkan orang Arab pun bikin syair ujungnya itu ada saja ujungnya ada kaf, kaf, kaf dan lam, lam, lam disebut dengan laminya ada mim, 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 mim ujungnya jadi mereka menuduh nabi ah, itu mah bukan wahyu itu syair seperti kami jelas asatirul awalin itu mah informasi orang-orang dulu yang dibukukan lagi yang disampaikan oleh Muhammad s.a.w maksud dibukukan di sini dihimpun kembali Muhammad itu syair cuma mereka gak bisa nuduh syair karena rumus syair gak ada di Quran karena rumus syair terbatas di Quran gak ada rumus itu gak bisa dipakai Al-Baqarah bukan rumus itu Wadduha bukan rumus itu Rajas Mustafa Ilun Mustafa Ilun Mustafa Ilun gak ada gak bisa dipakai di Quran ayat apa yang mengikuti rumus itu gak ada Madid Mufa'alatun Mufa'alatun Fa'ilatun gak bisa dipakai gak ada rumusnya di mereka kebingungan mau nuduh Quran gak bisa karena gak mengikuti rumus syair tapi kalimatnya bisa indah seperti itu dan isinya beda sehingga apa yang terjadi ketika nabi banyak dituduh demikian maka ditantang oleh Allah kalau kamu menuduh Al-Quran syair seperti yang kamu ucapkan silahkan bikin semisal Quran buat kalau kau mampu buat bahkan aku jadikan setiap huruf-huruf Al-Quran adalah huruf-huruf yang biasa kau gunakan untuk bikin syair itu mahradnya sama hurufnya sama dari mulai paling bawah sampai dengan kelisan muncul aku tunjukkan kepada kalian aku buka dengan alif kalau kalian mampu bikin yang seperti Al-Quran ini aku turunkan dari mahrad yang sama dari huruf yang sama seperti yang kalian buat dari syair sekarang kalau mampu dan kalian benar tuduhan kalian Quran bagian dari syair bikin semisal Al-Quran maka itu nanti di ayat ke-23 nya akan ditegaskan tantangan Allah itu kul in kuntum itu alih imran ayat ke-31 ayat ke-23 kul bukan kul wa in kuntum oh kan menjarah ngaji wa in kuntum fi raybim mimma nazzalla ala fa'atubi suratim wadu'un shuhada'akum in kuntum baik wadu'un shuhada'akum min dunilah in kuntum sadiqin fa'illam tefa'al walan fatta'kun wakuduhan u'idda'chlil maka muncul tantangan Allah ayo buat semisal ini jadi alif namim dan yang lainnya ketika diterunkan membuka ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran itu salah satunya bermakna tantangan kepada orang-orang Arab yang sering menuduh Nabi Quran rekayasa Nabi Quran buatan Nabi maka silahkan buat seperti Quran ini bahkan huruf-huruf dalam Al-Quran dibuat oleh Allah dengan huruf yang sama seperti kalian membuat puisi-puisi dalam kehidupan kalian itu ternyata sampai Nabi-nya wafat pun tidak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran ini menunjukkan Quran bukan rekayasa manusia ini menunjukkan Quran bukan produk budaya kalau produk budaya berarti setiap manusia mampu anda bayangkan Abu Jahal pakar bahasa Arab Abu Lahab pakar bahasa Arab banyak pakar bisa bikin puisi Arab bisa bikin kosidah Arab tapi gak bisa menyaingi Quran sampai mereka takluk sampai maaf sampai mengatakan ini bukan buatan manusia biasa sampai gak bisa menyoal Quran silahkan cek di tafsir-tafsir gak pernah ada Abu Jahal bertanya apa maksudnya Alif Lamim apa maksudnya Toha saking ngertinya saking sempurnanya bahasanya jadi mereka itu merasa bahwa Quran itu memang luar biasa mu'adizat cuman karena mereka iri kepada Nabi mereka menolak Qurannya tapi seiri-irinya gak pernah mereka mengatakan Quran produk budaya makanya Omar yang sangat paham si'ir paham si'ir paham puisi Arab baru mendengar satu kalimat langsung bergetar hatinya karena ini bukan puisi bukan si'ir langsung syahadat karena tahu ada sesuatu yang beda maka kalau pakar bahasa Arab di zamannya walaupun memusuhi Nabi mereka mengakui Quran itu firman Allah Quran itu tidak biasa dan mereka mengakui gak mampu membuat seperti Quran eh datang orang sekarang yang gak bisa bahasa Arab bicara aja gak fasi ngerti juga enggak tiba-tiba mengatakan Quran produk budaya berarti ada yang salah ada yang konslet dalam pemikirannya kalau Abu Ja'al hidup lagi bingung sama orang ini wih tumben aku aja gak ngatain itu hati-hati karena setan dulu gak kuliah setan sekarang kuliah lebih komplit setan sekarang gitu setan dulu cuma diusir pakai ayat kursi bacain ayatnya lari setannya setan sekarang mesti dilempar dengan kursinya sekalian jadi itu yang dimaksud alif lamim kenapa Al-Quran surah Al-Baqarah dibuka dengan tiga rangkaian huruf ini pertama menunjukkan mu'jizat Al-Quran bahwa semua huruf Al-Quran itu difirmankan oleh Allah tidak keluar dari kemampuan kita manusia untuk mengucapkannya karena itu seluruh hurufnya itu bersumber dari sifat pembicaraan kita sendiri dari kemampuan kita untuk bertutur karena itu setiap manusia pasti bisa baca Al-Quran karena semua huruf Al-Quran keluar dari tempat kita berbicara karena itu gak ada alasan mustahil manusia gak ada yang bisa baca Al-Quran mustahil pasti bisa karena Al-Quran firman Allah yang saat difirmankan ada fitrah dalam perangkat tubuh kita untuk bisa mengucapkannya karena bersumber dari semua tempat keluar huruf paham? satu yang kedua Allah ingin menegaskan kepada semua makhluk bahwa Al-Quran bukan rekayasa Nabi Muhammad SAW bukan produk budaya bukan makhluk ingat bukan makhluk Al-Quran firman Allah yang berbeda dengan karya manusia kalau Anda masih tidak percaya dengan itu silahkan buat semisal Al-Quran kalau orang dulu pun yang pakar di bidang yang gak sanggup apalagi Anda yang gak tahu itu itu bahasanya kalau Anda tak percaya silahkan gali dulu pahami dulu isinya belajar dulu baru Anda akan temukan bahwa ini bukan karya manusia tapi kembali kepada Khalid kembali kepada Rabbul Alamin paham seperti ini? baik sekarang kalau sudah mengerti bagian terakhirnya karena ini bukan karya manusia bukan produk manusia maka dia akan memiliki perbedaan-perbedaan dengan bahasa manusia dari segi strukturnya segi kalimatnya segi pengucapannya sampai sifatnya saya ambil contoh sifatnya misalnya karena Quran firman Allah maka sifat bacaannya beda dengan bacaan manusia contoh silahkan Anda cek kalau tidak percaya satu-satunya bacaan di muka bumi yang tidak melahirkan rasa bosan Al-Quran yang lain bosan yang lain bosan bukti tunjukkan pada saya ada orang bosan baca Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Quran bukan? dibaca sehari berapa kali? 17 kali harus 17 loh ingat harus 17 kalau ibu baca 16 berarti subuhnya satu rokat karena setiap sholat kita baca Al-Fatihah bacaan mana di muka bumi yang diulang-ulang sehari 17 kali tunjukkan pada saya baru dua kali sudah bosan tiga kali sudah tidak suka empat kali marah sudah datang saya sudah tiga kali tapi Al-Fatihah tidak ada orang begitu baca lagi padahal subuh sudah dua duhur empat sudah duhur empat asar kan jadanya tidak jauh coba bayangkan duhurkan asar kan tidak jauh baca empat lagi yang paling dahsyat Maghrib keisah kan cuma sebentar baru tiga sudah baca empat lagi saya tidak pernah ada dengar keluhan saya barusan sudah ya Allah tiga kali Maghrib kenapa mesti baca lagi empat dibaca aja cuma kalau bukan firman Allah mustahil bisa dibaca mustahil mustahil tidak pernah ada orang bosan silahkan karya manusia Agatha Christie pernah punya novel lari sampai jutaan tapi orang bosan tinggalin Al-Fatihah sudah fenomenal sampai sekarang yang kedua memang tidak bosan tapi kalau dibaca cepat ngantuk semua Al-Quran Al-Quran tidak Al-Quran baca sekarang satu jam masih begini baca berita kenapa sampai kalah Liverpool ya dua tiga dianalisis semua berita dibaca ini kayaknya kipernya nih semua dibaca tidak bosan anda baca Al-Quran baru satu dua tiga empat ayat wah tiba-tiba bosan sih tidak ngantuk dia yasin wal-Quran il-haqin in 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 ina atau ina ya pak kenapa karena baca Al-Quran itu ibadah selain Al-Quran bukan ibadah karena kita ibadah punya musuh namanya setan setan itu menghambat kita ibadah makanya kalau orang mau ibadah sulitnya luar biasa anda mau anda mau kesini aja jangan dikira mudah mau sholat aja jangan dikira mudah mau wudhu karena ibadah gak mudah mau sholat karena ibadah gak mudah kalau maksiat gak ada portalnya cuman hati anda aja paling yang mencegah karena masih ada jiwa takwa tapi kalau dikuasai setan lancar aja orang sekarang jadi motor cuman 3 detik ada yang 1 detik 2 detik gak bisa 3 detik gak bisa gimana nih bro sabar sabar coba bayangkan sabar dipakai untuk maksiat bayang ya nah karena baca Quran itu ibadah setannya ada kalau gak ada setan bukan ibadah kalau setan terlibat berarti ini bukan karya manusia firman Allah jelas ya ini sifat dari bacaannya muajizat dari setiap hurufnya akan kita ketahui saat masuk pada ayat berikutnya dhalikal kitabu laraibafi dan seterusnya kalau gak percaya lihat mushaf sekarang saya tanya pada anda dhalikal kitabula hudallil buka mushaf terjemahan lihat terjemahannya disitu akan tertulis kitab ini dhalikal kitabu kitab ini silahkan cek kalau gak percaya ini kalau salah silahkan potong kambing iduladha ini kan padahal dalam bahasa Arab dhalika artinya itu yang ini hadha kenapa terjemahannya menjadi itu dari itu menjadi ini padahal ini bahasa Arabnya hadha dhalika terjemahannya itu kenapa diterjemahkan berbeda kenapa kalimatnya dhalika kenapa Alkitab bukan Al-Quran kan Allah bisa mengatakan begini dhalikal quranu laraibafi kenapa mesti Al-Kitab kenapa bukan Al-Furqan apa artinya dhal apa artinya lam apa artinya kaf sampai ke huruf-hurufnya ada mu'jizah bagaimana mengetahuinya pertemuan berikutnya nanti kita akan lihat jadi disitu asiknya mengaji itu kalau mengajinya kita enak benar itu insya Allah manfaatnya banyak kalau anda ditanya apa artinya alif lamim maka jawabannya alif lamim memiliki arti satu kemu'jizatan Al-Quran karena semua huruf Al-Quran diperkenalkan oleh Allah diperkenalkan oleh Allah akan melewati setiap mahruj kita karena itu jangan bosan baca Al-Quran karena setiap kita mampu bisa baca bahkan hafal Al-Quran yang kedua alif lamim tantangan bagi yang masih meragukan isi Al-Quran bikin semisal Al-Quran kalau anda mampu kalau tak mampu diam saja daripada nanti dibakar di barah barah api neraka itu diantara maknanya kalau anda belum paham juga maka silakan pelajari isinya dimulai dengan awal Al-Baqarah sampai dengan ujungnya Annas minalijinnati wannas saya kira itu yang saya sampaikan sebelum saya tutup saya hanya sampaikan dua pengumuman saja yang pertama bagi yang telah ikut kelas teman-teman sekalian saya sudah berdiskusi dengan teman-teman karena ini mungkin animonya tinggi semangatnya luar biasa maka mungkin kita akan bagi ke dalam beberapa region beberapa wilayah sebab sampai saat ini ini belum ada tempat yang bisa menampung mungkin untuk banyak orang untuk belajar karena saya mau ajarkan sesuatu yang spesial sebelum Ramadan jadi saat Ramadan anda bisa praktekkan hafal 30 hari Al-Quran selama Ramadan kita manfaatkan nanti insya Allah akan diinfokan nanti ada beberapa tempat yang dibagi supaya nanti anda tidak harus datang ke Bekasi atau ke Jakarta di tempat-tempat itu nanti saya akan coba hadir insya Allah itu satu yang kedua sekali lagi saya sampaikan bahwa pelajaran semua itu termasuk semua data-data itu teman-teman sudah dihimpun ada di buku saya itu yang wahansnot itu ada jadi saya sering kenapa saya penting tegaskan ini saya suka kasihan sedih saya dapat info dari teman-teman staff suka ada yang datang langsung kadang bawa anak bawa apa macam-macam infonya sudah ada di anda coba aja baca disitu sampaikan disitu terus catat nomor teleponnya kalau ingin bertanya ada apa-apa supaya nanti tidak banyak waktu terbuang digunakan pada hal-hal yang mungkin bisa anda dapatkan dengan lebih mudah sebelumnya selubihnya kita berdoa semoga kita dikuatkan negara kita juga dikuatkan karena ini sekarang statusnya di seluruh dunia ini sedang waspada jadi saya juga menghimbau membantu diri kita masing-masing waspada dengan baik tapi jangan berlebihan juga jangan semua orang batuk langsung kemudian anda respond dengan hal yang tidak baik ada orang batuk di kereta digulung ada orang batuk di pesawat langsung tidak kita bersikap yang wajar-wajar saja tapi jaga kesehatan dengan baik lalu mendoakan kali ini gak mudah ini gak mudah situasinya kita berdoa baca zikir-zikir yang baik yang muslim baca zikir-zikir yang baik seperti diajarkan oleh Al-Quran di pertemuan lalu yang pernah saya sampaikan dan semoga Allah mengangkat semua musibah ini dengan cara yang lebih baik menguatkan kita menguatkan negara kita juga dan himbawan saya kita bersatu semuanya pada semua hal yang baik-baik pada nilai-nilai yang bisa menguatkan kita semua jauhi hal-hal yang buruk minimal gini aja minimal tahu kita akan wafat kalau sudah begitu insya Allah kita baik jangan ribut jangan saling celah saling baik-baik termasuk kehidupan berbangsa bahkan dengan non-muslim semua kita baik-baik dan yang lain-lain kita doakan kita support saudara-saudara kita di luar juga yang sekiranya membutuhkan uluran-uluran kita untuk minimal berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah muliakan anda dan kita semua semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah berkahi kita di bulan ini dan di bulan-bulan berikutnya Allahumma taqabbal minna innaka anta's-sambi'un al-adhim wa tub'alayna innaka anta's-tawab al-rahim Allahumma na'hamaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan niwafin ya'amahu yukafi'u mazidah ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukur kama yanbaghi dijalani wajikal kalim wa l-a'udhim sultanik Allahumma nusalli wa nusallim wa l-afdul anbiya wa l-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana la tada'alina ya Allah jika ada pendosa yang hadir di madris kami saat ini mohon ampuni seluruh dosa-dosanya sebelum ia pulang ya Rabbana wa l-hamman illa farajtah jika ada yang gelisah mohon tenangkan hatinya sebelum ia kembali ya'arhamar rahimin wa l-maridhan illa syafaytah jika ada yang sakit atau menyebabnya penyakit di wilayah kami ya Allah mohon angkat ya Allah sembuhkan dan hilangkan wabah atau penyakit yang dimaksudkan ya Rabbana wa l-ansiran illa yasartah jika ada yang diuji dengan kesulitan di kehidupan rumah tangganya di pekerjaannya kehidupan sosialnya mohon ya Allah dengan ketakwanya angkat dan hilangkan segala kesulitannya Allahumma Rabbana atina fid dunia hasana fid akhirat hasana tawakina azab an-nar bifadlika subhana rabbika rabbil aizzati amma yasifud wassalamun alil mursalinu akhiru da'wana nilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu bihamdika syuruh an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum